600 calon jemaah haji asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terancam gagal berangkat ke Tanah Suci karena terkendala visa yang belum dikeluarkan ke Dutaan Besar Arab Saudi. Sementara itu, 3 jemaah calon haji dari kota Ambon, Maluku batal berangkat karena meninggal dan sakit. Tahun ini, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memberangkatkan 2.414 jemaah calon haji. Sayangnya, sebanyak 600 jemaah masih terganjal masalah administrasi berupa visa yang belum keluar. Para jemaah calon haji yang terkendala visa berharap kementerian agama segera bertindak sehingga keberangkatan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dapat terwujud. Terus ke kota 14, kota 14, kota 14 lagi. Alasan membatalkan kenapa? Misalnya belum jadi. Misalnya belum jadi? Iya. Sejauh ini, kelompok bimbingan ibadah haji Cirebon terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama agar visa jemaah calon haji bisa segera keluar dalam waktu secepatnya. Saya kan koordinasikan begini, saya juga tempatkan alas buah saya. Dari forum ada, dari kita ke mana ada, di Bekasi. Oh, langsung di Bekasi ya? Di Bekasi, semua kan di sana susatkan aja. Jadi di Bekasi baru saya telaporkan. Ternyata belum. Saya juga mau berangkat sekarang. Alaskannya orang-orang nggak tahu. Ya, kalau di Seri Bekasi, langsung ya. Dikaksaan kepercanaan. Jadi, yang lain-lain dengan kita ya. Kalau kita kan kau seharam, lambur mau. Mereka kan rumah yang, eh, jauh di. Yang belum mengeluarkan visa. Kemenangannya kan pemerintah negara bisa. Bukan tidak. Sementara itu, kantor Kementerian Agama Kota Ambon melepas 339 jemaah calon haji yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi, Makassar pada 4 Agustus 2017 menuju Jeddah. Dari 339 jemaah calon haji, tiga di antaranya batal berangkat karena mengalami gangguan kesehatan dan meninggal dunia. Ini soalnya yang akan diberangkatkan yang jumlah 300 jemaah begitu juga terlalu kapan-kapan yang bisa memusnahkan yang untuk pasku sudah diselesaikan pasku-pasku saya diselesaikan dan besar kesehatan juga sudah bisa diselesaikan tapi pada saat demarkasi ini akan memusnahkan kepercanaan terakhir di kesehatan yang berkasi. Musim haji 2017, kuota calon haji Kota Ambon mengalami peningkatan. Pada tahun lalu, pemerintah Kota Ambon hanya memberangkatkan 219 jemaah calon haji. Terliputan, Berita Satu.